Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Hayasofia Nomor hadir 15, kelas B Dengan NIM 1410-619008 Akan menjelaskan tentang penelitian kelompok Yang berjudul pengaruh Instagram terhadap Mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2019 Yang akan membahas mengenai Pertama, alat ukur Kedua, cara membuat Ketiga, pengukuran validitas dan realibilitas Alat ukur Nah, alat ukur dalam penelitian adalah Jenis instrumen penelitian Sehingga dalam hal ini bisa dikatakan Bahwa instrumen penelitian merupakan Alat yang digunakan untuk mengukur Fenomena alam maupun sosial Yang menjadi topik penelitian Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini Adalah questionnaire Questionnaire adalah instrumen penelitian Yang terdiri dari serangkaian, pertanyaan Atau jenis petunjuk lainnya Untuk tujuan mengumpulkan informasi dari responden Cara membuat questionnaire Questionnaire yang baik adalah Questionnaire yang mampu menghubungkan antara Tujuan, lalu konsep, lalu variable, lalu akhirnya terbentuklah questionnaire Nah, pertama tujuan Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk meneliti apakah adanya pengaruh Instagram terhadap sikap terbuka mahasiswa ilmu komunikasi WG 2019 Nah, lalu konsepnya yang dibentuk dalam teori-teori Teorinya yang pertama adalah Teori Computer Mediated Communication atau CMC Dimana internet telah menjadi perantara komunikasi yang selalu kita lakukan sehari-hari Sehingga bergerak secara cepat menuju apa yang biasa kita sebut Computer Mediated Communication Atau komunikasi yang dimendiasi oleh komputer Lalu teori yang kedua Ada perilaku atau behavior Perlaku merupakan suatu respon yang berasal dari diri sendiri terhadap suatu objek atau benda yang terdapat di sekitarnya Skinner pun merumuskan bahwa perilaku seorang manusia terjadi melewati proses SOR Atau stimulus, lalu organisme, dan kemudian ransangan Menurut Noto Admojo Jika dilihat dari bentuk respon stimulus tersebut Maka perilaku dapat dibedakan menjadi tiga Antara lain, perilaku tertutup, perilaku terbuka, dan perilaku mendalam Lalu terbentuklah konsep yang diawali dengan perkembangan teknologi komunikasi Lalu penggunaan media komunikasi pada mahasiswa Kemudian melalui aplikasi Instagram Yaitu direct message, instastory, Instagram, profile, dan bio, close friends, dan Instagram live Lalu terbentuk perilaku terbuka Yaitu respon radar stimulus tersebut yang sudah jelas dalam bentuk nyata atau terbuka Atau dalam bentuk tindakan yang dapat dengan mudah diamati atau dilihat oleh orang lain Nah setelah terbentuk konsep Maka langkah selanjutnya yaitu dihubungkan ke dalam variable Nah dalam penelitian ini terdapat variable X Yaitu pengaruh Instagram Dan variable Y Yaitu perilaku terbuka mahasiswa Dalam variable Maka akan dihubungkan menuju questionnaire Dimana terdapat indikator-indikatornya Variable X Atau pengaruh Instagram Memiliki indikator yang pertama Saya membuka Instagram lebih dari 1 kali dalam sehari Kedua Saya menggunakan Instagram lebih dari 2 jam dalam sehari Ketiga Saya sering menggunakan fitur-fitur Instagram untuk menyelesaikan diri Keempat Saya menampilkan identitas saya Seperti nama, pekerjaan, jajan pendidikan, tempat bekerja, dan sejenisnya di bio Instagram Kelima Saya memakai foto saya sendiri untuk foto profil di Instagram Kemudian variable Y Atau perilaku terbuka mahasiswa Memiliki indikator Yaitu yang pertama Saya merasa saya dapat mengasprasikan diri lewat Instagram Kedua Saya sering memposting apa yang saya lakukan Ketiga Saya sering memposting apa yang saya rasakan Keempat Saya sering memposting apa yang saya pikirkan Dan kelima Saya aktif berinteraksi dengan peluang-peluang saya Menggunakan fitur Instagram Pembahasan selanjutnya yaitu pengukuran validitas dan rehabilitas Pertama, validitas Validitas merupakan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang akan diukur Betanya disesuaikan dengan skalanya Nah, skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert Dimana termasuk ke dalam skala interval Maka untuk menghitung uji validitas Menggunakan SPSS KMO and Barless Test Dimana KMO yaitu 0,5 sampai 1,0 merupakan valid Caranya sebagai berikut Oke, langkah pertama Kita harus menyiapkan dahulu Hasil data questionnaire Dan juga aplikasi SPSS Kemudian kita block Pada hasil variable X Kemudian copy dan paste di aplikasi SPSS Kemudian klik analyze Klik dimension reduction Lalu klik factor Kemudian muncul table factor analysis Kita block hingga variable 5 Lalu kita pindahkan Setelah kita pindahkan Kita klik description type Kemudian klik initial solution Klik KMO and Barless Test of Sparity Dan juga klik reproduction Lalu klik continue Setelah itu klik ok Lalu aplikasi SPSS akan memproses Kemudian keluarlah hasil factor analysisnya Yang dimana terhadap hasil KMO dan Barless Test Yaitu 0,636 Yang artinya di atas 0,5 sampai 1,0 Maka dinyatakan variable X valid Kemudian kita lakukan hal yang sama juga pada variable Y Dan terlihatlah hasil dari SPSS nya Hasil dari KMO dan Barless Test Yaitu 0,815 Yang artinya di atas 0,5 sampai 1,0 Dinyatakan valid Kedua reliability Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana Suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan Uji reliability dapat digunakan nilai crown batch Konstruk pertanyaan dikatakan reliable jika nilai crown batch alpha lebih dari 0,6 Nah caranya sebagai berikut Sekarang kita tes reliability variable X nya Pertama klik analyze Kemudian scale Lalu reliability analysis Lalu muncul tabel reliability analysis Kita block dari variable 1 hingga variable 5 Kita pindahkan Lalu pastikan modelnya adalah alpha Klik ok Nah pada hasil SPSS nya Terlihat pada tabel reliability statistic Yang menunjukkan crown batch alpha 0,746 Yang artinya di atas 0,6 Maka variable X dinyatakan valid Lalu kita lanjut ke variable Y Dengan cara yang sama Pada hasil reliability statistic variable Y Terlihat crown batch alpha 0,85 Yang artinya di atas 0,6 Maka variable Y dinyatakan valid Oke selesai Nah sekian dari presentasi dan penjelasan Mengenai alat ukur cara membuat questionnaire Dan pengukuran validitas dan reabilitas Pada penelitian kelompok saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh